Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam para sobat dan youtuber dimana saja berada khususnya kepada bapak ibu guru se-nusantara dan siswa semuanya pada kesempatan kali ini bersama dengan Agus channel pendidikan ingin memberikan informasi bagaimana penggunaan atau cara menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar jadi pertama kali para sobat dan bapak ibu guru se-nusantara itu bisa masuk pada aplikasi playstore jadi kita masuk ke playstore dulu kita masuk ke playstore kemudian silahkan tuliskan Merdeka Mengajar Anda tuliskan di pencarian disini kemudian seperti biasa para sobat dan bapak ibu guru serta siswa unduh saja untuk Merdeka Mengajar atau di install ya di install kemudian kalau sudah di install seperti biasa nanti kita tinggal buka aplikasi sesuai dengan hasil dari yang kita install tadi baik kita lanjut kita klik buka ya kita klik buka aplikasinya nanti akan masuk seperti ini ya jadi pada aplikasi Merdeka Mengajar ini sangat diwajibkan masuknya itu menggunakan akun dari kementerian ya yaitu akun email belajar.id untuk karena itu pemerintah atau kementerian selalu menginformasikan kepada bapak ibu guru serta siswa agar mengaktifkan daripada email belajar.id karena email tersebut akan kita gunakan pada saat login ketika kita menggunakan Merdeka Mengajar jadi seperti itu para sobat kemudian kita kenali dulu untuk aplikasinya jadi pada beranda pada beranda itu kita kenal dengan pengembangan guru yang mana disini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan sebagai guru untuk menggunakan Merdeka Mengajar karena aplikasi Merdeka Mengajar ini memang diperuntukkan untuk bapak ibu guru agar bisa lebih berkreatif dan berkreasi disini diantaranya ada video inspirasi yang merupakan inspiratif praktek ajar yang sudah di upload nantinya kemudian ada pelatihan mandiri jadi bapak ibu guru disini bisa menemukan beragam pelatihan untuk mengembangkan potensi bapak ibu guru kemudian bukti karya saya bukti karya saya ini merupakan bukti kompetensi diri untuk menginspirasi jadi bila mana bapak ibu guru memiliki karya maka bisa di upload di aplikasi ini ya di aplikasi mengajar kemudian yang kedua ini adalah kegiatan belajar mengajar kegiatan belajar mengajar jadi yang pertama adalah pengembangan guru kemudian yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar pada kegiatan belajar mengajar disini fitur yang kita dapatkan itu adalah yang pertama adalah assessment murid yang mana pada assessment murid ini kita akan mendapatkan kumpulan soal untuk pahami level kompetensi murid kemudian di fitur kedua ini ada perangkat ajar perangkat ajar ini ada berbagai inspirasi materi ajar yang berkualitas jadi ada dua fitur yang bisa bapak ibu guru gunakan ketika menggunakan fitur kegiatan belajar mengajar nah itu bapak ibu guru kemudian di bawah ini ada hasil karya yang di diberikan oleh bapak ibu guru yang sudah menggunakan aplikasi merdeka mengajar kemudian sekilas kita melihat di info terkini ya di info terkini ini biasanya memberikan informasi terkait dengan peningkatan ini ada peningkatan pendanaan paut dan pendidikan sehteraan kesetaraan kemudian kementikbud luncurkan kurikulum merdeka dan plafon merdeka mengajar jadi informasi terbaru yang diberikan oleh kemedikbud ini bisa anda dapatkan dengan melakukan klik pada info terkini kemudian pengaturan ini adalah merupakan pengaturan yang akan kita lakukan ketika nanti kita ingin men-setting daripada aplikasi belajar mengajar ya merdeka mengajar nah baik kita akan coba perhatikan sekali lagi disini kita hanya bisa masuk pada aplikasi merdeka mengajar bila mana bapak ibu sudah mengaktifkan email belajar .id ya belajar .id kalau untuk yang depak itu di madrasah .kemenak .go .id oke kita akan coba masuk klik masuk nah kemudian kita akan masuk ke google sesuai dengan akun belajar .id kita nah ini di bawah cek dan aktifkan akun belajar anda disini bila mana bapak ibu belum mengaktifkan dari akun belajar .id maka bisa di cek melalui aktifkan akun belajar .id oke karena saya sudah mengaktifkan saya coba untuk masuk ke google oke kita masuk oke secara otomatis kita tinggal mencari untuk yang smk. belajar .id ya kita ambil yang ini ya kita ambil yang ini yaitu akun yang diberikan oleh kemedicboot kita gunakan kita klik kita akan masuk oke kemudian disini kita ketikan sekolah ya smk negeri 2 madion ya bapak ibu silahkan diisi sesuai dengan permintaan kemudian provinsi kita cari jawa timur kemudian kita konfirmasi ya kita konfirmasi kita klik oke berhasil masuk ya dan nanti secara otomatis akan ada ucapan selamat datang dan selamat mengajar kita klik lanjutkan oke kita kita sudah masuk pada fitur yang ada di merdeka mengajar ya merdeka mengajar seperti yang saya sampaikan di awal pada beranda ini ada berbagai fitur yaitu fitur pengembangan guru dan kegiatan belajar mengajar kemudian yang kedua ini ada fitur kelas ya fitur kelas nah ini kita belum ada kelas karena memang aplikasi ini baru saja saya aktifkan nanti bapak ibu yang ingin menggunakan merdeka mengajar secara otomatis harus mengaktifkan kelas ya misalkan disini buat kelas oke nah ini kita tuliskan jadi dibawah ada contoh misalkan 3D kemudian 7A kemudian 12 Mipa atau 10 kuliner 1 dan lain sebagainya jadi disini misalkan saya ketikan 10 otkp 1 kemudian jenjangnya disini jenjang ini mulai dari TK A kemudian B kelas 1 sampai dengan kelas 12 jadi kita tinggal pilih ya tadi kelas 10 misalkan kemudian tahun tahun ajaran 2021 2022 sudah sama kemudian kita klik simpan oke kita sudah berhasil membuat kelas kita sudah berhasil membuat kelas kemudian tambahkan murid ke kelas oke kemudian klik tambah ya nah disini Bapak Ibu bisa menambahkan pilih dari murid yang terdaftar yang terdaftar di sekolah anda masukkan data murid secara manual jadi ada dua cara untuk memasukkan murid ke dalam kelas ya ke dalam kategori kelas disini ketikan nama atau NISN untuk tambah ya jadi kita coba pilih dari murid yang terdaftar di sekolah anda oke kita coba untuk kita masukkan NISN ya coba kita cari NISN dulu oke saya akan mencari atau mengkopas dari N NISN siswa jadi untuk menambahkan murid kita harus mengetahui dari NISN anak kalau kita ingin memasukkan data murid secara manual ya kita tinggal masukkan disini masukkan data murid kemudian tanggal lahir kemudian NISN ya ini kita masukkan disini oke ini contoh nanti bisa bapak ibu kembangkan untuk menambah disini kalau kita ketikkan NISN disini sebenarnya akan lebih memudahkan kita mendapatkan nama murid secara otomatis secara otomatis oke ini untuk tambah murid jadi nanti berikutnya akan saya informasi lagi oke kemudian untuk tambah kelas sama kita klik tambah kelas kemudian bisa anda tambahkan kelasnya oke saya tambahkan satu lagi kemudian kelas 10 oke kemudian klik simpan oke kita sudah punya dua kelas kita sudah punya dua kelas oke kemudian kita kembali ke beranda kembali ke beranda disini kita mau mencoba untuk kegiatan belajar mengajar ya kegiatan belajar mengajar disini kita klik asismen murid oke kemudian kita klik untuk fase ya untuk fase kelas jadi disini untuk fase kelas itu mulai dari fase A kemudian B C D E dan F ya kemudian pembagiannya untuk kelas fase E yaitu kelas 10 ini kenapa dibuat satu kelas atau satu tingkat saja karena untuk fase E ini merupakan peralian dari sekolah dasar sampai dengan menengah pertama kemudian kita menginjak pada menengah atas ya sehingga disini ada fase antara 9 dan 10 ya kita coba untuk yang fase E kelas 10 ya kemudian kita klik terapkan oke kemudian nama mata pelajaran ini numerasi atau literasi ya kemudian untuk pilihan materi lainnya ini sedang dalam proses kurasi ya jadi kita tunggu aja ya kita tunggu aja kemudian kita klik misalkan literasi misal ya kemudian kita klik terapkan oke kemudian kita disini ada tag informasi kemudian ada tag sastra ya ada tag sastra nah ini bisa kita klik ya nah seperti ini kemudian ini cakupan materi komposisi soal kemudian baru klik gunakan assessment ini jadi nanti para siswa atau bapak ibu guru bisa mencoba daripada untuk assessment ini ya ini daftar soalnya oke bagikan soal ke murid dengan klik tombol gunakan assessment ini di bawah halaman jadi ketika kita ingin membagikan dari soal ini kita tinggal klik gunakan assessment ini ya nanti akan diberikan link untuk diberi untuk kita berikan kepada siswa kita oke saya kembali ke perangkat ajar saya akan kembali ke perangkat ajar kita coba fitur yang kedua yaitu perangkat ajar di perangkat ajar disini ada materi atau modul yang bisa kita dapatkan materinya disini jadi bapak ibu tidak terlalu sulit untuk mencari buku buku preferensi cukup dengan masuk ke merdeka mengajar disini misalkan saya akan mencari materi tentang ini misalkan saya ada di saya masuk ke informatika oke kemudian kelasnya saya masuk pada kelas 10 oke nah ini buku-buku tentang informatika nah kita bisa dapatkan buku-buku informatika disini ya oke kita akan coba masuk salah satu buku ya nah ini ada disini bisa diperhatikan ini ada modul untuk ajar RPP kemudian ada buku guru kemudian ada buku murid jadi ada tiga kelompok buku yang diberikan pada perangkat ajar jadi ada buku guru kemudian ada modul ajar atau yang RPP yang bentuknya adalah konsep flowchart kemudian ada buku murid ya ada buku murid nah kita coba untuk yang buku guru misalkan kita klik oke nah ini kita bisa unduh ya kita bisa unduh bukunya disini ya misalkan kita klik unduh oke ada proses download ya otomatis akan ada proses download kemudian akan kita coba untuk hasil unduhnya ya kirakan ini ya untuk hasil unduhnya kita buka oke seperti ini ya para siswa ya jadi ini adalah buku yang bisa kita gunakan di hasil unduhan tadi oke oke saya kembali oke ya ini untuk buku-buku yang bisa bapak ibu dapatkan dengan menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar oke saya masuk kembali ya demikian demikian bapak ibu ya ini adalah aplikasi Merdeka Mengajar part 1 atau saya berikan dalam video part 1 dulu ya nanti kita lanjut ke part 2 yang akan membahas tentang video inspirasi kemudian bukti karya dan pelatihan mandiri jadi ini saya kelompokkan dulu untuk yang video yang pertama ini saya membahas bagaimana cara kita login dan fitur dalam kegiatan belajar mengajar baik bapak ibu demikian apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe kemudian like dan bagikan kepada teman atau bapak ibu guru yang lain agar apa yang kita punya apa yang kita miliki dalam hal pengetahuan bisa berbagi kepada yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati